saya hamba Allah dari demak ingin menanyakan mengenai orang indigo orang indigo indigo baru-baru ini kami melihat di YouTube ada orang indigo melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat di rumahnya dan orang tersebut menceritakannya apakah hal tersebut perlu dipercayai syukuran bui atas jawabannya orang indigo kita letakkan disini dulu orang indigo dia berkata kalau dia melihat macam-macam bagi yang mempercayai mengatakan punya indera ke-6 oh saya lebih dari 6 indera lapar indera banyak saya indera lapar lapar pakai apa sih indera yang ke-6 waktu anda lapar pakai indera apa kulit ciuman lidah mata indera ke-6 saya itu waktu saya kangen dengan anak saya indera keberapa itu nggak ada ke-7 saya punya 7 apa lagi banyak indera indera-indera baik yang indigo indigo biarkan ini orang indigo kita bicara tentang yang diceritakan oleh orang yang punya indigo katanya kita punya keyakinan bahasanya tanpa orang indigo saya percaya ada malaikat kok tanpa ada orang indigo saya percaya ada jajin kan Al-Quran menyebutkannya tanpa berita orang indigo saya percaya Nabi Muhammad tanpa ada orang indigo saya sadar malaikat mungkar nakir malaikat rakib atid daripada saya nah ini artinya alam gaib itu ada memang ada dan harus kita yakini al-iman bil gaib itu sesuatu yang tidak kita lihat harus kita imani karena Al-Quran menyebutkannya biarpun seumur hidup anda tidak pernah melihat jin anda wajib percaya ke jin kalau tidak kafir anda anda melihat jin dimana anda melihat jin Alhamdulillah saya tidak pernah melihat jin tidak pernah ingin saya melihat jin apa yang melihat jin melihat anda saja senang ya oh jin islam urusan jin islam sama jin islam tidak usah urusan sama saya kita alam berbeda wahai jin muslim yang dengar ada jin yang hadir di majlis ini juga anda punya kampung saya punya kampung anda sudah usah ke kampung saya beda makanan anda bukan makanan saya anda pun tidak bisa menjamu buat saya saya tidak bisa menjamu buat anda sudah lah masing-masing saya percaya adanya jin ini bukan jin loh ya saya percaya adanya jin malaikat ada percaya syaitan ada baik ini keyakinan kita kemudian nanti ada alam barzah dan sebagainya kita harus yakini dimana alam barzah bukan di dalam kubur alam barzah dimana saya masuk alam barzah oh bisa mati dulu masuk alam barzah masuk ke kubur tidak ada itu bertentang untuk menyimpan mayatmu mayatku jenazahku jenazahmu itu liang lahat alam barzah bukan itu alam barzah bukan alam yang Allah buat bukan ini alam barzah bukan tempat ini tempat meniwajar makanya nanti kalau ada orang mati dimakan ikan dimana alam barzahnya alam barzah tempat ada alam barzah ini berpindah alam seperti alam surga nanti dimana jangan tanya nanti anda masuk surga nanti amin ini loh dan sekadang orang cerita indigo akan lihat alam barzah dia akan lihat di dalam kubur ya terkata Allah bohongnya itu untuk menyimpan mayat kita harus hormati wakot karob nabani adam itu perintah dari rasulillah perintah dari agama bahasanya kalau orang meninggal dunia harus kita muliakan kita hormati sebagai seorang muslim kita handikan kita kafani kita sholati kita hantarkan selesai jangan jangan dijuduhin jangan diijak penghormatan karena sebagai seorang manusia tapi alam barzahnya dimana bukan disini alam barzah alam baik nah ini adalah yang harus kita yakini kemudian ada orang mengatakan saya melihat ini semuanya baik ada orang dibukakan oleh Allah untuk melihat itu semuanya ada tapi siapakah dia anda tidak tahu kalau ada orang ngaku bener gaknya anda gak anda gak wajib percaya kok anda gak wajib percaya kalau saya tiba-tiba ngomong insya Allah subhanallah saya melihat anda boleh gak percaya kok dan gak dosa anda gak percaya sebab apapun yang aslinya alam goib itu harus goib di mata anda gak boleh tiba-tiba oh saya melihat wah itu ada kecil-kecil bulantungan itu itu saya tanda ala bohong itu bukan alammu ada orang sekarang kalian saya melihat awas anda jangan ke bawah-bawah sana sebelum dia ngaku-ngaku begitu saya sudah percaya kok dia pun gak melihat saya percaya kok dan bahkan saya gak pengen lihat nah ini banyak kebohongan dibalik cerita-cerita orang yang suka melihat yang aneh-aneh itu banyak kebohongan sehingga Ibn Hajar al-Hitami paling tegas kalau ada orang ngaku melihat jin ditolak kesaksiannya wah serem makanya saya gak pernah cerita dipondok larang ngaku-ngaku ketemu jin alamnya beda bahkan kalau jin ingin masuk ke alam manusia ini dia harus perlu proses perlu-perluh perlu waktu dan dia harus menerima resikonya kalau ditempeleng sakit itu jadi gak gampang hidupmu itu kok dengan alam aneh banget indigo kalau ada orang dibuka oleh Allah ada cuman siapa dia kalau orang soleh karomah kalau tidak soleh bohong itu saja kalau orang soleh babkaromah kalau tidak soleh bohong lalu bagaimana kisah indigo orang indigo dia boleh cerita macam-macam tapi anda gak wajar percaya bisa saja halusinasi kebayang-bayang dianggap nyata dia sudah dikuasa oleh pemikiran yang macam-macam biarkan orang indigo dan anda jangan tanya kepada orang indigo gak usah belajar dengan orang indigo gak apa-apa belajarnya dengan alam nyata ustad tetanggamu itu loh belajar kalau ingin tahu alam akhirat baca Al-Quran baca cerita tentang akidah ada alam akhirat gak usah cerita orang indigo siapa yang menjamin orang indigo ini benar memang anda tidak anda tidak wajib anda tidak percaya tidak dosa dan itu bukan alam anda tidak kebiasaan di anda kalaupun dia benar gak dosa misalnya dibukakan oleh Allah dia orang soleh tiba-tiba dibuka melihat ini gak wajib percaya kok kita apalagi ketemu malaikat oh bahaya sekali tanda bohongnya malaikat hanya diberikan turun Nabi memberi wahyu nanti apalagi ketemu dengan Nabi Muhammad nanti bisa buat syariat aku disuruh Nabi Muhammad begini wah tambah kacau lagi bahwa Nabi Muhammad untuk mendukung indigonya ada ada itu bisa jadi semacam itu maka bicara tentang indigo mungkin memang ada orang benar dibukakan oleh Allah cuman apakah dia itu benar saya tidak tahu dia nah sekarang orang itu lebih percaya kepada orang indigo daripada ustaz di kampung kalau dikasih tahu ustaz gini masih tenang kalau indigo percaya padahal dibohongi dia mungkin nah ini banyak orang indra konam dan sebagainya aku lihat sini saya tidak pernah masuk wilayah itu saya tidak pernah melajar ilmu itu saya tidak pernah mengerti itu maka kaedah saya sederhana bahwasannya itu alam yang diceritakan alam beda bukan alam manusia punya urusan masing-masing dan orang indigo mungkin ada maksudnya orang yang dibukakan oleh Allah untuk melihat alam lain itu mungkin ada tapi babnya bab karamah karena kesolehannya keistimewaannya kekuatan ibadahnya bukan orang fasek bukan dunia berdukunan bukan mungkin cuman kalau asal orang ngaku kemudian di ekspos dimana walalam itu kebenarannya saya tidak usah ikut-ikutan kalau misalnya dia ngomong pada dirimu ada malaikat yang menjaga sebelum ente ngomong aku sudah percaya wah aku melihat jin sebelum ngomong aku sudah percaya kalau jin itu ada apa lagi tak gituin terus nanti masa iman kita dihubungkan dengan orang indigo anda ini ahli iman anda ini ahli iman kok percaya lebih kepada orang indigo bahkan dikasih tetangga sebelah ini indigo masuk beramal sama dukun yang suka suuntun nanti bahaya jangan berusaha dengan yang demikian itu kalau memang dia punya penyakit dan sebagainya justru kalau anda turut ditambah jadi rupanya di saat saya bohong menguntungkan buat saya ada orang datang pada saya minta duit tanya jodohku orang mana ditunjuk pergi ke sana akhirnya pergi sana dapat jodoh bukan memang selama ini tidak mencari nah pergi ke sana apa sana tepas saja termasuk dukun yang sok tahu wah ini kan ada dukun yang sok tahu tak tahu dukun sok tahu bahaya lagi jadi anda tidak usah perusahaan dengan urusan orang indigo besok lihat kalau sudah indigo dipercaya satu nanti semua yang punya aku indigo 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 enak saja orang indigo banyak duit semua orang datang insyaallah Allah saya melihat saya tidak punya urusan dengan orang indigo kalau yang selama ini disebut sebagai indigo saya doakan semoga sembuh disembuhkan dari Allah daripada hal-hal yang seperti itu hayalan bayangan bayangan tidak usah anda berurusan dengan yang demikian itu tidak usah berurusan kalau dia ahli iman semoga Allah jaga imannya yang repot adalah kalau kita masuk wilayah berdusta ingat jika ada seorang wali besar wali besar wali besar wali beneran bukan orang indigo lalu dia berkata aku telah melihat Rasulullah anda tidak wajib percaya kalau anda mengingkari bukan sebuah dosa kenapa manusia ini bukan bisa saja berbohong biarpun katanya wali besar katanya tapi dia tetap manusia bukan nabi yang maksum cuman kalau sudah seorang wali besar kan ada khusrudan pada diri kita lalu mengatakan insyaAllah dia benar karena dia bertemu dengan Rasulullah mungkin apalagi ketemu mimpi aku mimpi ketemu gini bukan mimpi orang mimpi ketemu Rasulullah pasti benar cuman yang menjadi masalah adalah bener tak dia mimpi kan dia itu orang mimpi ketemu Rasulullah pasti benar karena Rasulullah setan lain kata Rasulullah setan gak bisa menjelma jadi aku jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah yakini itu Rasulullah cuman bener tak dia yang ngaku mimpi kan setelah ini ngaku mimpi besok sebelahnya saat kampung ngaku mimpi Rasulullah semuanya pembohong semuanya nah ini makanya urusan-urusan yang goib anda jangan masuk-masuk ke sana kalau ada berita ilhamat bahkan ilhamnya para kekasih Allah kita tidak wajib mengikutinya dan tidak wajib percaya tidak wajib percaya ingat kalau mengingkari keramat gak boleh keramat yang sudah gohir keramat gak boleh keramatnya saya dina mariam saya dina tuna mariam cuman-cuman kalau kermat ini sebatkan pada seseorang orang boleh percaya boleh tidak yang tidak percaya keramatnya seseorang sah yang gak boleh adalah tidak percaya adanya keramat hati-hati biandra al-gifari channel yang membahas informasi motivasi islam silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel biandra al-gifari selamat menikmati